Pemirsa Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menilai Indonesia perlu mewaspadai dinamika perekonomian Cina yang saat ini mengalami pelemahan. Menurut Wakil Menteri Keuangan, ekonomi Cina berpengaruh besar terhadap tanah air karena merupakan mitra dagang utama Indonesia. Sejumlah kalangan dunia usaha di Indonesia kini diambang kekhawatiran lantaran situasi ekonomi negara Cina yang memburuk. Akibat diwarnai kebijakan zero covid, lalu bagaimana dampaknya terhadap ekspor Indonesia, dan bagaimana pemerintah menyiasatinya agar tidak berdampak terhadap kenaikan inflasi. Ditemui wartawan selesai membuka forum ekonomi internasional IFED pada selasa kemarin, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa Cina merupakan mitra dagang utama Indonesia. Karenanya Indonesia perlu mewaspadai dinamika ekonomi Cina yang saat ini mengalami pelemahan. Lanjut Wakil Menteri Keuangan, Cina menjadi negara esensil yang secara masif menjadi negara tujuan utama ekspor nasional. Oleh sebab itu, bila ekonomi Cina menguat, maka pertemuan ekonomi Indonesia akan lebih baik. Di Cina sendiri terjadi dinamika yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi kalau Cina tumbuh lebih tinggi, ini lebih baik buat kita. Dan kita menginginkan tingkat responsiveness yang lebih tinggi juga untuk barang-barang ekspor kita. Tentu kita menginginkan barang ekspor yang makin lama makin lebih hilir. Yang diolah dulu di dalam negeri, lalu kemudian kita ekspor. Nah, ini yang kita perhatikan saja. Tapi Cina trading partner utama kita. Meski demikian, Indonesia kini tidak lagi terlalu mengandalkan ekspor bahan baku ke negara Cina. Lantaran Indonesia menginginkan produk hilir yang justru memberikan nilai tambah terhadap pendapatan ekonomi. Namun tentu pemerintah telah menyiapkan strategi agar penurunan ekonomi Cina tidak menular pada Indonesia. Mengingat kuatnya ketergantungan hubungan andagang antar kedua negara. Sambutan hangat. Terima kasih telah menonton!